Kebiasaan berkarya Kebiasaan berkarya buat saya sangat penting ya Tidak ada tekanan dari mana Tekanan entah dari pabrik luas yang lebih luas Tekanan dari pasar Tekanan dari ketabuhan juga Saya mungkin mengutipnya Dari motor atau sama saya Repas tapi ya bertakung jawab Saya sih ingin tetap berkarya terus Berkarya dengan sukacita Berkarya dengan tanpa paksaan Ini ide-ide saya Binginnya sih ingin tetap liar Waktu itu belum ada pikiran untuk jadi seniman sekali Karena toh saya juga sudah bekerja sebagai desainer grafis Sebagai kreatif director gitu-gitu kan Itu butuh waktu yang lama Cocoknya di seni rupa deh Kayak yang gak ada apa Kompromi dengan klien Saya pernah satu rumah dengan fotografer Saya sebutin Eric Prasetya yang dia Kadang-kadang mutrat angle-angle wajah saya Terus dari situ kemudian timbul Kenapa dari fotografi wajah saya Yang sudah ada stoknya kadang-kadang Saya kadang-kadang semacam ber-acting Untuk ide saya Misalnya ber-acting jadi Misalnya semacam itu Makan selada sama kodok Untuk kritisi saya terhadap misalnya Ketamakan orang yang makan segala hal Kebetulan beberapa karya saya kan Kayak semacam kritik sosial Saya harus lebih baik Bercermin dulu sama diri saya sendiri Self-kritik dulu sebelum memutarkan kritik Menekuni self-portrait Portrait diri saya sebagai ekspresi Seri rupaan saya Itu jalan lebih dari 10 tahun Kemudian saya bosan dengan itu Saya menggambar orang lain Yang mungkin tokoh-tokoh Ada apriode tokoh-tokoh Kemudian saya bosan juga Saya menggambar tentang Lebih mungkin ada pertanyaan tentang kematian Kemudian kalau sekarang Terus dunia binatang saya juga Karena saya sebenarnya binatang dekat sama binatang Buka Buka Makanya aku takut sekali kalau di bedshop Atau di mana Pasar Kalau lihat anjing Aku pengen Adopsi terus Istri hati saya Istri hati saya Saya isi dengan musik Refersion saya Musik itu kayak Recharge Recharge Buat Daya Hidup saya Sebenarnya sih Lebih gini Kebetulan Nemu alat baru Yang kemudian saya bisa Bisa Mengeksplorasi Musik saya sendiri Kadang-kadang Main sendiri Terus bisa jamming dengan diri sendiri Tetap aja tetap Jadi individu sekali Kadang-kadang Sambil melukis Saya cuman Pasang lagu Kemudian Ya gitu Mengalir aja Mengambarnya itu harus bidang datar Dan yang Jadi masalah kadang-kadang Tubuh Kelenturan Otot-otot Dan tulang-tulang saya Sudah Tidak Mengizinkan Saya pernah Sampai sakit sekali Dan gitu Harus terapi Sampai sekarang Sebenarnya belum sembuh sekali Berkarya Kadang-kadang Saya menemukan Wah Ini master piece Waktu itu ya Tapi Kadang-kadang Setelahnya Biasa-biasa aja Master piece adalah Kesenangan Tapi kadang-kadang Karya yang sudah Pergi Misalnya dibeli Atau di koleksi orang Kemudian saya lihat lagi Bahwa itu Saya merasa Kayak Gereng sekali Merasa Menemukan lagi Kayak anak yang hilang Terima kasih 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 Terima kasih